Yang ada ganti sidang terdakwa Imran Rosadi, terdakwa kasus korupsi gedung auditorium UNSDS Cambi, dengan agenda tuntutan akan dibajukan pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022. Imran Rosadi terdakwa kasus tindak pidana korupsi pembangunan gedung auditorium UNSDS Cambi, akan digelar pada tanggal 5 Januari 2022 mendatang dengan agenda tuntutan yang dibajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tidak tahui sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan perimen, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2S1, Contoh Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 at 1 ke 1 KUHP. Sertu dakwaan subsidar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31, Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 at 1 ke 1 KUHP. Iqbal, Cek TV, Ngabari.